Hai assalamualaikum welcome back to my channel kali ini aku ingin berbagi resep ini kue jadul ya namanya kue gemblong atau kue getas nah disini cara membuatnya sangat gampang dan bahan-bahannya pun sangat mudah kita dapat dan ada di sekitar kita ya dan yang penting makannya sangat enak yang mau tahu gimana cara buatnya simak terus ya videonya sampai selesai Oh ya teman-teman kue gemblong ini ada beberapa macam ya ada dari gula aren atau gula merah dan ada yang dari gula pasir kemudian untuk tepung ketannya pun ada dari ketan putih dan dari ketan hitam dan sekarang yang ingin aku buat yaitu dari gula pasir ya teman-teman inilah bahan-bahannya yang udah aku persiapkan untuk nama bahan dan takarannya bisa kalian lihat ya di video ini kemudian kita lanjut dengan cara membuatnya pertama kita masukkan tepung ketan kemudian kita masukkan tepung beras lalu kita masukkan garam dan vanili semua bahan kering ini kita aduk ya selanjutnya kita masukkan kelapa santan dan terakhir kita masukkan air kemudian semua bahan ini akan kita aduk ya karena susah menggunakan sendok jadi aku menggunakan tangan tangan dan tangan ini udah aku cuci bersih ya teman-teman ini kita uleni ya sampai benar-benar tercampur rata dan nanti adonannya bisa kita bentuk jika adonannya udah seperti ini ini berarti udah bisa kita bentuk ya sekarang kita akan membentuk adonannya ya ini kita ambil kurang lebih seperti ini nah kemudian kita bulatkan kita bulatkan seperti ini kemudian kita bentuk agak memanjang lalu kita pipihkan nah kurang seperti ini bentuknya ya kalau masalah ukuran itu tergantung dengan selera ya teman-teman mungkin kalian suka yang lebih besar berarti adonannya bisa lebih banyak kalian ambil tapi jika ingin yang lebih kecil berarti cukup sedikit aja adonannya ini kita lakukan lagi seperti tadi kita bulatkan kemudian kita bentuk agak lonjong kemudian kita pipihkan ya demikianlah ya sampai semua adonannya habis kita bentuk seperti ini selamat menikmati ini adonan terakhir ya teman-teman berarti satu resep tadi ini bisa menghasilkan 14 buah kue gemblong ya setelah semuanya selesai kita bentuk kemudian siap kita goreng sebelum menggoreng kita harus pastikan bahwa minyaknya sudah benar-benar panas ya untuk menggoreng kue gemblong ini kita menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman jika kita menggunakan api besar maka kue gemblongnya akan meledus ya teman-teman dan itu akan sangat berbahaya kita masak kuenya sampai agak kekuningan setelah warnanya kekuningan seperti ini ini sudah cukup ya teman-teman sudah bisa kita angkat nah seperti ini ya hasilnya kemudian kita masak semua sisa adonannya sampai habis setelah adonannya kita goreng kemudian kita mempersiapkan untuk larutan gulanya yaitu 125 gram gula pasir dan 30 gram air kedua bahan tadi kita masak dan kita menggunakan api kecil supaya nanti gulanya tidak gosong memasak larutan gula ini harus terus diaduk ya kemudian kita mulai kemudian kita mulai jika larutan gula jika larutan gulanya sudah seperti ini sudah berbuih ya berarti udah kental maka larutan gula ini udah bisa kita campurkan dengan kue gemblongnya tadi yang udah kita goreng ini kita aduk terus ingat ya teman-teman kita hanya menggunakan api yang kecil saja ini kita aduk terus sampai nanti gulanya memutih ya atau mengkristal selamat menikmati nah kalau udah seperti ini ini udah kelihatan ya teman-teman bahwa gulanya udah mengkristal ini berarti kue kita udah jadi ya nih udah bisa kita angkat inilah hasil kue gemblong yang kita buat tadi ya teman-teman sekarang aku mau coba enak dan renyah banget ini bagian dalamnya lembut ya dan bagian luarnya garing jadi kalian wajib coba ya teman-teman demikianlah hasil masakan kita pada hari ini semoga video ini bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar Assalamualaikum selamat menikmati